Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara menentukan volume kubus Yang memiliki panjang rusuk 10 cm Kita langsung saja ya Kita coba mengerjakan Yang dicari adalah volume kubus Rumus untuk mencari volume kubus itu bagaimana? Volume sama dengan rusuk pangkat 3 Rusuk dikali rusuk dikali rusuk Tetapi kalian juga bisa menggunakan rumus volume sama dengan sisi pangkat 3 Sisi dikali sisi dikali sisi Adik-adik sebenarnya nilai dari rusuk dan sisi pada kubus memiliki nilai yang sama Kalau bisa begini Rusuk pada kubus dari sini sampai sini Maaf Panjang sisi pada kubus dari sini sampai sini ya Ini panjang sisi Dan panjang rusuk itu yang mana? Yang ini dari sini sampai sini rusuk-rusuknya Jadi ketika rusuk nilainya 10 atau panjangnya 10 maka panjang sisi juga 10 Tergantung bagaimana soal kalian menggunakan rumus yang mana? Menggunakan kalimat yang mana? Kebetulan pada soal ini kata-katanya rusuk Nah kita menggunakan rumus yang menggunakan rusuk Volume sama dengan rusuk pangkat 3 Volume sama dengan rusuknya berapa? 10 10 pangkat 3 Volume sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 10 dikali 10 0 dikali 0 hasilnya 0 0 dikali 1 hasilnya 0 1 dikali 0 hasilnya 0 1 dikali 1 hasilnya 0 Untuk kita jumlah 0 0 100 Hasilnya 100 Kita masih 10 dikali 10 Kita kalikan 10 lagi 100 dikali 10 0 dikali 0 hasilnya 0 Dikali 1 hasilnya 0 1 dikali 0 hasilnya 0 1 dikali 0 hasilnya 0 1 dikali 1 hasilnya 1 Kita jumlahkan 0 0 0 1 Hasilnya volume sama dengan 1000 Satuannya bagaimana untuk volume? Untuk volume satuannya cm Sehingga kita telah menemukan volume kubus yang memiliki panjang rusuk 10 cm yaitu 1000 cm kubik Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh